Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Lavi Channel Kita masih masuk di segmen Satu hari satu hadis Kita masih membahas tentang Sohi Abu Khari Nomor hadis di 1035 Hadisnya tentang Solat di atas Hewan tunggangan Anjabir ibni Abdillah anna nabiyya Sallallahu alaihi wasallam Kana yusolli Alara khilati Nahwal musyrik Nahwal masyrik Faizah aroda'an yusollil Maktubah Nazala fastaqbalal Kiblatah Dari Jabir ibni Abdillah Bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam Mendirikan solat Di atas hewan tunggangannya Menghadap ke timur Jika beliau hendak Melaksanakan solat wajib Maka beliau turun Dan melaksanakannya Dengan menghadap Kiblat Pesan hadis Ketika pepergian jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melaksanakan solat sunnah Di atas hewan tunggangannya Jika beliau hendak Solat pardu Beliau turun terlebih dahulu Menghadap kiblat Dan melaksanakan solat pardu tersebut Jadi ini adalah Hadis bagaimana Nabi Solat Di atas Hewan tunggangannya Jadi Para ulama ini Berpendapat Bahwa hewan tunggangan ini Adalah Alat transportasi nabi Untuk berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Nah Di jauhan nabi itu Menggunakan hewan Seperti onta Atau kuda Untuk Melakukan Perjalanan Nah Hadis ini Bagaimana kita terapkan Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Nah Kita Samakan dulu Persepsinya Bahwa Hewan tunggangan Yang nabi Kendara ini Adalah Hewan tunggangan Untuk Bertransportasi Atau berpindah Dari satu tempat Ke Tempat lainnya Nah Ketika zaman sekarang Kita ini Apa yang kita gunakan Yaitu Sepeda motor Mobil Pesawat terbang Kapal laut Dan lain sebagainya Gitu Nah Ketika Kita akan melaksanakan Sholat Sunnah Itu diperbolehkan Di atas Kendaraan Gitu Baik Kendaraan yang tadi Saya sebutkan Nah Yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana dengan Sholat Pardu Apakah kita harus Mengikuti Nabi juga Dengan turun Atau memang Apa namanya Kita bisa di kendaraan juga Nah ini Para ulama Berpendapat Ada yang memang Kalau memang Misalnya tidak ada Unsur yang memang Tidak Menyebabkan Kita harus Berkelanjutan Untuk berkendara Maka Berhenti itu Atau turun dari kendaraan Itu Disarankan Atau lebih baik Nah kalau misalnya Kita Atau berhenti itu Tidak mungkin Contoh Kita naik pesawat Terbang Gitu kan Ketika kita mengudara Kan kita Bisa berhenti dulu Atau turun dulu Sedangkan perjalanan itu Sangat Jauh Contoh Kayak kita Mau ke Mekah Atau ke Amrik Atau kemana Yang menggunakan Perjalanan yang Sampai 20 Sampai 24 jam 24 jam lah Misalnya Nah itu Gimana cara Sholatnya Nah bisa Dilakukan Di kendaraan Tersebut Atau di tempat Kita Duduk Jadi Agama itu Bukan untuk Mempersulit Kita Dalam beribadah Tapi justru Bagaimana Dalam setiap Keadaan kita Dalam setiap Aktivitas kita Selalu menghadirkan Ibadah Di tempat itu Jadi Jangan kaku Contoh Misalnya kita Di mobil Atau di Suatu perjalanan Yang memang Harus Kita Sampai Di tempat itu Dengan tepat Waktu Nah itu Diperbolehkan juga Untuk sholat Di atas Kendaraan Tapi kalau Misalnya pun Bisa berhenti Itu Disarankan Dan lebih Baik Jadi tergantung Kita mau Pilih yang baik Atau yang lebih Baik Jadi jangan Sampai kita Gara-gara Beraktivitas Atau kita harus Keluar kota Sampai meninggalkan sholat Itu yang dilarang Gitu Karena apa Dalam hadis Yang lain Kan diriwayatkan Kita dalam Keadaan sakit pun Kata Rasulullah Kalau kita tidak Bisa berdiri Maka duduklah Kalau tidak bisa duduk Maka berbaringlah Kalau berbaring Juga tidak bisa Maka Gunakanlah Isarat Dalam Melaksanakan Sholat Ya kalau Tidak bisa juga Ya mendingan Kita sholatin Rame-rame Oke guys Nah mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Hadis ini Beranfaat Dan juga Bisa dimengerti Bahwa Ibadah ini Sesungguhnya Adalah Untuk Terus Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Apapun aktivitas kita Apapun Kegiatan kita Jadi jangan sampai Aktivitas kita Kegiatan kita Ini menghalangi Kita Dari Mendekatkan diri Kepada Allah Melalui Sholat Gitu Jadi Permudahlah Sholatnya Tapi jangan juga Dimudah-mudahkan Dan juga Jangan Disulit-sulitkan Jadi intinya Ikuti aturan Yang telah dicontohkan Nabi Perbanyak ilmu kita Agar kita Tidak Lepas Lepas Dari petunjuk Allah Dan Rasulnya Mungkin itu aja Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Beranfaat Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Wabila Topik Wadiya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dari petunjuk